Intro Tonton sampai tuntas agar Anda tidak gagal paham R3 SHVS jadi jembatan Suzuki menuju era mobil listrik Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan Suzuki menghadirkan All New R3 berteknologi ramah lingkungan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki atau disingkat SHVS Sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan Suzuki menghadirkan All New R3 berteknologi ramah lingkungan Kendaraan ini diklaim dapat menghemat penggunaan bahan bakar Berkat teknologi Mind Hybrid yang disematkan Doni Saputra Marketing Direktur PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS mengatakan Suzuki pada 2017 telah memiliki New R3 Diesel Hybrid Yang mengadaptasi teknologi SHVS Dan menjadi yang pertama di kelasnya dalam hal teknologi ramah lingkungan Suzuki turut mendukung pemerintah memasuki era kendaraan listrik yang ramah lingkungan Dan minim kadar emisi CO2 Dengan menghadirkan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki Kami siap mendukung pemerintah menuju masa transisi era mobil listrik Untuk menuju Indonesia bersih udara dan hemat energi Ujarnya dalam keterangan resmi Senin 2 September 2019 All New R3 berteknologi SHVS telah dipamerkan pada kegiatan pameran dan parade kendaraan bermotor listrik Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tersebut Mengangkat tema menuju Indonesia bersih udara dan hemat energi di Jakarta akhir bekan lalu Suzuki menjelaskan SHVS adalah teknologi mesin made hybrid yang telah dikembangkan secara global Khusus di Indonesia, teknologi SHVS masih dalam penelitian agar bisa disesuaikan dengan karakter dan kondisi jalanan di dalam negeri Teknologi ini dibuat untuk sistem penggerak mesin dan telah dilengkapi dengan Integrated Stator Generator Atau ISG sebagai pengganti alternator konvensional yang mampu memberikan dukungan tenaga pada mesin Sehingga dapat meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar Teknologi SHVS juga dilengkapi lithium-ion baterai yang dirancang untuk menyimpan tenaga yang dihasilkan oleh ISG Dan akan digunakan ketika mesin membutuhkan dukungan tenaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!